Halo guys, pada kali ini kita akan membahas sinopsis silsila pada tanggal 12 Februari 2022, episode 69. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858 8522. 0852 9288 0858 8522 9288 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris, Atau usaha dagang sudah laris lancar, tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jodoh dulu, apakah jantung selalu ditolak? Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses karya real? Hubungi Ki Ahmad sekalian juga 0852 8282 758 Pada episode kali ini diceritakan bahwa Pari tengah hati-hati duduk di sampingnya Ruhan, serta menggosok-gosokkan warna di wajahnya, yang membuat Ruhan seperti badut. Ruhan hanya bergerak tetapi tidak bangun. Pari pun tertawa dengan semangat tanpa membuat suara apapun. Pari percaya cinta tidak memiliki arti, jika itu tidak organik, dia mencintainya lebih dari dia mencintai dirinya sendiri. Dan ketika seseorang sedang jatuh cinta, ada musik latar belakang, dan kekasih ingin mendengarkan orang lain tanpa henti. Pari pun melihat ke arah Ruhan, yang masih memukul dram. Pari mengatakan tidak pernah merasakan hal seperti ini, tetapi tampaknya mungkin Pari ingin dia tetap berada di zona temannya. Pada adegan lain, Misty sedang bersembunyi di sudut. Submani bertanya apa yang dia lakukan di sudut. Misty mengatakan Fir ingin menerapkan warna kepadanya terlebih dahulu. Mereka bertanya tentang Pari. Radhika mengatakan, Pari selalu datang ke tempat Arnaf setiap holi. Arnaf kesal berpikir Pari telah turun untuk bermain holi. Radhika pun pergi untuk memeriksa apakah dia masih tidur. Sementara itu, Pari tengah memakaikan lipstick di bibir Ruhan. Di sisi lain, Submani membuat Anz menabuh dram. Ruhan pun bangun dan kaget melihat Pari yang tertawa di sampingnya itu. Di luar di ruang tamu, semua orang bersemangat dan menari-nari. Pari berbalik untuk pergi tetapi terpeleset di atas karpet dan jatuh di atas Ruhan. Dia pun membuat wajah itu menangis serta terhadu bahagia. Submani membawa tandai untuk semua orang tetapi melarang Anz. Anz pun mengambil gelas tetapi Misty mengatakan Anz belum cukup dewasa untuk meminumnya. Pada adegan lain, Misty tiba di pesta. Ruhan berbalik untuk menatapnya. Sementara, dia mencoba melindungi dirinya dari warna. Pari berjalan ke arah Ruhan untuk berbicara dengannya. Ruhan tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Pari mengatakan dirinya telah mencintai seseorang dan tidak bisa memikirkan orang lain. Pari bertanya-tanya apakah harus memberitahu pria itu atau tidak. Ruhan tidak bisa mendengar apapun. Pari sekarang berteriak, mengatakan sedang jadi cinta. Ruhan pun bersemangat dan bertanya siapa dia. Namun, Pari tidak siap untuk memberitahu Ruhan siapa pria itu. Dia pun merasa perasaan itu sangat aneh. Dia bertanya apakah dua teman bisa menjadi teman. Ruhan mengatakan teman-teman mengenal satu sama lain dengan sangat baik. Itu sangat tempurna. Lalu, kira-kira apa ya yang akan terjadi kepada Ruhan dan juga Pari? Apakah mereka nantinya akan bersatu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha dagang sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jodoh dulu, apakah cinta mau selalu ditorak? Atau mungkin yang dudanya yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya real? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568